Awas, jangan buru-buru check out saham, pastikan Sobat Finansialku sudah melakukan 5 hal ini. Sobat Finansialku, udah mulai investasi saham? Udah mau check out saham pilihan? Binku saranin jangan dulu check out sebelum kamu pertimbangkan 5 hal ini. Apa aja nih? Ini dia, Binku kasih tau ya. Jangan lupa dicatat. Yang pertama, kamu investor apa? Di dunia saham, gak semua investor menggunakan metode yang sama lho. Ada growth, nabung saham, atau value investing. Masing-masing metode punya cara tersendiri dalam memilih saham atau bahkan saat mengambil keputusan. Nah, ada baiknya Sobat Finansialku tentukan dulu mau pakai metode yang mana, yang sekiranya cocok sama tujuan keuangan Sobat Finansialku. Yang kedua, perhatikan keuntungannya. Instrumen investasi saham emang punya keuntungan yang gak pasti. Tapi biasanya, rata-rata keuntungan gabungan saham-saham di Indonesia adalah 12%. Nah, dari sini Sobat Finansialku bisa sesuaikan sama tujuan keuangan Sobat Finansialku. Apakah dengan return 12% tersebut tujuan keuangan kamu bisa terpenuhi? Aku gak tahu, Minku, berapa sih keuntungan investasi yang harus aku penuhi. Tenang, tenang, tenang. Nah, untuk tahu berapa persen keuntungan yang dibutuhkan biar tujuan keuangan kamu tercapai, Sobat Finansialku bisa merencanakan keuangan lewat pintu rencana keuangan di aplikasi Finansialku. Dari situ, Sobat Finansialku bisa tahu deh berapa persen sih keuntungan investasi yang harus didapatkan biar tujuan keuangan kita bisa terwujud. Tenang, tenang. Kalau bingung, langsung tanyain aja sama si FB Finansialku. Jadi, langsung aja download aplikasinya sekarang. Kamu bisa download di tombol i ataupun di description box. Yang ketiga, lakukan ini kalau kamu value investor. Sebagai mana yang minggu kasih tahu di poin pertama, ada beberapa metode investasi saham yang bisa dipilih. Nah, kalau Sobat Finansialku pakai metode value investing, maka Sobat Finansialku harus perhatikan value-nya. Apakah saham yang akan dipilih harganya under value atau over value? Hmm, gimana sih caranya bisa menjadi value investor? Daripada bingung, langsung aja yuk gabung ke grup belajarnya Finansialku. Kamu bisa langsung aja klik di description box buat langsung gabung ke grup saham Finansialku yang pastinya kamu akan dituntun buat mendapatkan cuan maksimalnya kamu. Yang keempat, jangan lupakan resiko. Biarpun kita melakukan investasi untuk mencapai tujuan keuangan kita, minggu gak akan pernah bosen buat mengingatkan Sobat Finansialku untuk tetap menyiapkan manajemen resiko. Manajemen resiko dalam investasi saham bisa dilakukan dengan melakukan diversifikasi atau membagi aset kita ke beberapa emiten saham. Jadi, ketika ada saham yang lagi merah, kita gak 100% rugi karena kita bisa mengandalkan aset di saham yang lainnya. Yang kelima, jangan lakukan ketika ini. Terakhir, jangan sampai Sobat Finansialku melakukan check out ketika emosi sedang gak stabil. Baik itu ketika marah ataupun ketika senang. Karena ketika melakukan investasi, Sobat Finansialku harus melakukannya dengan penuh perhitungan biar gak menyesal dan kegiatannya gak jadi judi. Sebelum check out, pastikan perasaan Sobat Finansialku lagi netral ya. Oke deh, itu dia beberapa tips dari minggu buat dipertimbangkan sama Sobat Finansialku sebelum check out sahamnya. Oh iya, jangan lupa untuk like videonya kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Sampai ketemu di video berikutnya.